selamat menikmati selamat menikmati hadis-hadis sahih sebagaimana firman Allah وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ aku menurunkan kepadamu kitab kitab itu dalam Al-Quran hikmah itu adalah sunnah-sunnah beliau orang yang bertakwa percaya pada semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih mereka tidak membeda-bedakannya antara ayat satu dengan ayat lain tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan hadis tidak membedakan antara hadis satu dengan hadis yang lain pokoknya semuanya sahih semuanya diterima nggak dipilih-pilih nggak ini cocok dengan saya ini nggak cocok dengan saya nggak semua diterima semua dipercayai nggak ada yang ditolak nggak ada yang didustakan mendustakan Al-Quran atau hadis itu ada kalahnya dengan mendustakan atau menolak lafadnya aku mau dengan ayat itu aku mau dengan hadis itu ada kalahnya begitu ada kalahnya dengan mengartikannya dengan selain arti yang dikehendaki oleh Allah Rasul artinya ayat itu nggak begitu artinya hadis itu nggak begitu kita tahu dari mana kalau ayat itu artinya nggak begitu hadis itu artinya nggak begitu ya dari orang-orang yang paling paham dengan pengertian ayat itu ketika ayat itu turun siapa? sahabat-sahabat Rasul orang-orang yang paling paham orang-orang yang paling ngerti dengan maksud sabdanya Nabi atau maksud perbuatannya Nabi saat itu terjadi siapa? sahabat-sahabat Nabi kemudian kepahaman-kepahaman ini diturunkan kepada ulama-ulama Dabi'in diturunkan lagi kepada ulama-ulama Dabi'in dan seterusnya artinya tahu kalau itu arti yang dikehendaki oleh Allah Rasul yang merujuk pada penaksirannya ulama-ulama terutama ulama-ulama sahabat ulama-ulama Dabi'in ulama-ulama Dabi'in Dabi'in jadi tidak diartikan sendiri kalau diartikan sendiri tidak seperti yang diartikan oleh Rasulullah atau tidak seperti yang digendaki oleh Allah Rasul nah itu sama dengan menolak sama dengan mendustakan seperti yang sering dilakukan oleh ahli bid'ah mereka mentakwil ayat-ayat hadis-hadis sohih yang bertentangan dengan madhat mereka atau keyakinan mereka atau kepahaman mereka jika ada ayat ada hadis sohih bertentangan dengan kepahaman mereka keyakinan mereka itu ditakwil apa artinya ditakwil itu ditakwil itu diartikan dengan arti yang berbeda dari dohirnya ayat atau hadis itu misal yang mengingkari kalau Allah itu punya wajah Allah punya tangan setiap ketemu ayat atau hadis yang menyebut wajah Allah tangan Allah ayat itu hadis itu ditakwil kalimat wajah ditakwil dengan arti dat kalimat tangan diartikan kekuatan dan seterusnya kemudian yang meyakini ya kita misalnya kita meyakini selain jamaah kita adalah kafir selain jamaah kita tidak akan masuk surga kekal di neraka akhirnya setiap ketemu ayat-ayat yang bertentangan dengan kepahamannya diartikan itu syaratnya jamaah misal ketemu ayat Allah tidak akan mengampuni bila Allah disekutukan Allah tidak akan mengampuni dosanya syirik ada pun dosa-dosa selain syirik Allah mengampuni kepada orang yang dikehendaki artinya selagi tidak syirik selagi tidak syirik Allah tidak menutup pengampunan selagi tidak syirik dosa itu tahtal masyia di bawah kehendaknya Allah maksudnya bagaimana tahtal masyia itu kalau Allah menghendaki dosa itu diampuni sehingga dia tidak diseksa dengan dosa ini bisa langsung masuk surga kalau Allah tidak menghendaki mengampuni dia diseksa dengan dosa ini tapi tidak akan kekal di neraka tapi karena sudah kadung punya kepahaman pokoknya kalau tidak jamaah itu kafir kalau tidak jamaah itu kekal di neraka tidak akan bisa masuk surga akhirnya ketemu ayat seperti itu diartikan syaratnya harus jamaah ada hadith man qala la ilaha ilallah khalisa min qalwihi da qalal jannah barang siapa yang mencapkan la ilaha ilallah dengan sungguh-sungguh dari hatinya maka dia pasti masuk surga karena sudah kadung punya kepahaman pokoknya tidak jamaah itu kafir kalau tidak jamaah tidak akan masuk surga kalau tidak jamaah itu kekal di neraka akhirnya diartikan itu syaratnya harus jamaah jadi itu termasuk mendustakan ayat atau mendustakan hadith karena apa walaupun tidak menolak lafatnya tapi menolak arti yang sebenarnya sifat yang kelima adalah iman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan iman pada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu iman pada semua kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad ini mencakup iman pada semua kitab yang turun sebelum Al-Quran yang berarti juga iman pada semua Rasul selain Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad kenapa karena kitab itu diturunkan kepada Rasul ada kitab yang diturunkan berarti ada Rasul yang diutus iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad berarti iman pada Rasul-Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad terutama terutama yang disebut dalam Al-Quran ada kitab Taurat kitab Injil kitab Zabur itu semua dipercayai iman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran ini meliputi satu iman bahwa kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah bukan karyanya Nabi itu bukan kemudian iman bahwa kitab-kitab itu semuanya telah dimansuh gak berlaku lagi diganti dengan Al-Quran sehingga walaupun kita iman itu adalah kitab dari Allah yang jadi pedoman ibadah kita Al-Quran kemudian percaya bahwa kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah ditambah-tambahi dikurang-kurangi sehingga sudah tidak murni lagi dari Allah jadi kalau yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa itu murni tapi yang ada sampai sekarang enggak itu sudah banyak perubahan-perubahannya banyak tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangannya kemudian yang mungkin ditanyakan adalah kenapa dalam ayat ini yang disebut dulu adalah iman pada Al-Quran padahal Al-Quran itu kitab yang turunnya paling akhir paling belakangan kok yang disebut dulu iman pada Al-Quran bukan iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran jawabnya adalah karena Al-Quran itu yang mengontrol kitab-kitab terdahulu yang menyeleksi kitab-kitab terdahulu atau memansuh kitab-kitab terdahulu gimana praktanya syariat-syariat atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu yang masih berlaku ditetapkan lagi oleh Al-Quran yang sudah tidak berlaku dimansuh dianulir gantinya adalah aturan atau syariat yang ada dalam Al-Quran sehingga walaupun Al-Quran itu turunnya paling akhir dalam ayat ini disebutkan lebih dulu daripada kitab sebelumnya yang keenam adalah yakin pada hari akhir yakin pada hari akhir dan pada hari akhir mereka yakin mereka mereka yakin pada akhirat apa sih akhirat itu akhirat itu adalah semua alam yang akan kita alami setelah kematian mulai mulai dari alam barzakh atau alam kubur alam kiamat dan seterusnya itu namanya hari akhir kenapa dikatakan akhir karena datangnya setelah kehidupan dunia kalau dunia dikatakan Al-Ula yang pertama kehidupan yang pertama setelah yang pertama setelah dunia itu kehidupan akhir makanya alam yang dinamakan akhirat mereka yakin pada hari akhir yakin itu adalah percaya sepenuhnya tidak ada keraguan sama sekali itu namanya yakin kalau masih ada sedikit keraguan namanya belum yakin orang yang bertakwa yakin dengan semua yang akan terjadi setelah kematian iman yakin adanya nikmat kubur siksa kubur yakin yakin adanya hari kebangkitan yakin pada semua keadaan di hari kiamat seperti matahari yang didekatkan dari kepala kita sampai satu mil percaya yakin bahwa pada hari kiamat saking beratnya saking panasnya orang itu tenggelam pada keringatnya masing-masing tenggelam oleh keringatnya masing-masing itu juga percaya iman adanya hisaban iman adanya sirot jembatan yang dirikan diantara surga dan neraka jembatan yang membentang diatas neraka jahannam iman adanya surga neraka itu namanya yakin pada hari akhir yakin pada hari akhir atau iman pada hari akhir sebenarnya sudah termasuk dalam iman pada perkara goib karena hari akhir itu sampai sekarang baru kabarnya iamat itu sampai sekarang baru kabarnya belum terjadi maka itu termasuk goib akan tetapi disebutkan secara khusus disini kenapa karena yang pertama karena iman pada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang pertama iman kita itu tidak sah kalau kita tidak iman pada hari akhir maka secara khusus disebutkan yakin pada hari akhir itu yang pertama yang kedua karena iman pada hari akhir merupakan pendorong utama untuk terus beramal gimana orang yang yakin dengan adanya hari akhir terus selalu mengingatnya selalu ingat akan adanya kiamat ingat terus ingat terus dengan nikmat kubur siksa kubur selalu mengingat kejadian yang mengerikan di hari kiamat selalu mengingat kenikmatan kenikmatan besar yang disediakan di hari kiamat orang yang seperti itu pasti akan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk bisa selamat dari siksa-siksa yang mengerikan itu sekaligus bagaimana bisa mendapatkan nikmat-nikmat besar yang dijanjikan pada hari itu kenapa dia yakin hari kiamat itu ada sukses seperti ini maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa selamat hari kiamat itu akan ada nikmat seperti ini dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkannya bahkan dia akan menjadikan tujuan utama dia adalah bisa selamat di hari kiamat bisa meraih kebahagiaan di hari kiamat kenapa karena dia yakin tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan di hari kiamat tidak ada kesengsaraan yang lebih besar daripada sengsaraan di hari kiamat maka semua fokus dia semua tujuan dia terkumpul menjadi satu apa itu bisa selamat dari neraka bisa masuk surga bisa selamat dari beratnya hari kiamat bisa mendapatkan nikmatnya kiamat bisa selamat dari siksa kubur bisa mendapatkan nikmatnya kubur itu yang jadi fokus dia mereka itu mereka yang mana mereka yang memiliki sifat-sifat itu enam sifat itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka mereka orang-orang yang beruntung mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka dan mereka orang-orang yang beruntung orang-orang yang beruntung itu yang mereka itu kalimat dana yuk-orang yuk-orang yang beruntung yang menunjukkan bahwa hidayah yang mereka dapatkan itu adalah hidayah yang besar petunjuk yang besar baik berupa ilmu maupun taufik jadi orang punya enam sifat itu maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak 6 sifat itu berarti Dia mendapat taufik yang Besar, kenapa? Sebab 6 masalah Tersebut adalah masalah-masalah Yang besar, yang berhubungan Dengan akidah yang benar Dan amalan-amalan yang besar Iman pada Akidah, pokok Menegakkan sholat Rukun Islam, kemudian infak Kalau itu zakat, termasuk rukun Islam, kalau itu infak-infak Yang lain, inilah Ibadah sosial yang paling Utama, kemudian Iman pada Al-Quran, rukun iman Iman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran Juga rukun iman Kemudian iman pada hari Akhir, rukun iman, semua masalah-masalah Besar Semua masalah-masalah besar Maka, bisa mengerti Bisa paham Bisa yakin Terhadap Masalah-masalah tersebut Itu adalah ilmu yang besar Dan bisa mengamalkan Enam sifat tersebut Berarti adalah Pertolongan besar Dan tidak ada pertolongan Yang lebih besar daripada pertolongan itu Kalimat Alahudan Di atas petunjuk Huruf sambungnya yang dipakai disitu apa? Alah Yang menunjukkan mana? Di atas Atau tinggi Ini menunjukkan Bahwa Hidayah itu Sesuatu yang mulia Orang yang mendapatkan hidayah Berarti Orang yang Mulia Juga menunjukkan Mulianya jalan hidup Perilaku Ucapan Orang-orang yang mendapatkan hidayah Seperti apa? Orang yang Dapat hidayah Berupa ilmu yang luas Dan hati yang lapang Itu ibarat Orang yang berjalan di atas Jalan yang Jelas Dan terang Sehingga Orang jalan itu mantep Penuh dengan keyakinan Gak ada keraguan Sama sekali Dan aman Beda dengan Orang yang menerka-nerka Jalannya Gak bisa yakin Dan rawan tersesat Kemudian dalam masalah Menerima hukum syariat Menerima pada Dalil Mereka bisa Dengan mudah Menerima Hukum itu Mudah sekali bagi mereka Menerima hukum Kenapa? Karena Tidak seperti yang lain Orang kalau diberi ilmu Luas Diberi ke lapangan hati Mereka akan Lebih mudah Untuk Menangkap Memahami Hikmah-hikmah Dari Hukum itu Jadi setiap ada hukum Mereka Mudah menerimanya Kenapa? Mereka cepat menangkap Ada hikmahnya apa ini? Begitu juga Kalau ada nasihat-nasihat Dari Quran Arahan-arahan dari Quran Dia juga Lebih Cepat menangkapnya Nah Apa maksudnya? Menerima hukum Mengerjakan hukum itu Lebih ringan bagi mereka Daripada orang Orang lain Seperti firman Allah Orang yang oleh Allah Diberi hidayah Hatinya lapang Untuk melaksanakan Syariat Islam Itu sikap mereka terhadap Hukum-hukum Syariat Terhadap nasihat-nasihat Arahan-arahan Dari Quran Seperti itu Kemudian Masalah pemahaman Pemahaman mereka Terhadap Ayat Terhadap Dis Karena Dibimbing terus oleh Allah Ini lebih Benar Dan mereka lebih mudah Untuk Istilahnya ada masalah hukum Kemudian Cari rujukannya Menggabungkannya Dengan Al-Quran Menggabungkannya Dengan hadir Ini lebih Lebih cepat Nangkepnya Daripada orang lain Dan kalau mereka Menyimpulkan Lebih dekat Dari kebenaran Daripada Orang lain Kenapa Ada Bimbingan langsung Dari Allah Sehingga mereka Terhindar dari Kepahaman-kepahaman Yang rancu Kepahaman-kepahaman Yang Bules Gak jelas Baik itu Masalah akidah Ataupun masalah Ibadah Seperti Orang Iman Kalau kalian Bertakwa Allah akan memberikan Furkan kepada kalian Apa furkan di situ Furkan itu Adalah Bisa Membedakan Mana yang benar Mana yang Salah Ini hukumnya Bagaimana Jelas Ini boleh Apa enggak Jelas Ini baik Apa enggak Jelas Itu namanya Furkan Karena Petunjuk dari Allah Oh masalah ini Hukumnya dari Quran begini Oh masalah ini Hukumnya dari Hadis begini Oh ayat ini Menunjukkan hukum Begini Hadis ini Menunjukkan hukum Begini Terkait dengan Masalah Hukum-hukum Kauni Apa hukum Kauni itu Masalah Kodar Cara pandang Mereka Sikap Mereka Terhadap Kodar Itu juga Sangat jelas Dan bijak Gimana Mereka Sangat yakin Bahwa Semua Kodar Yang telah Ditentukan Untuk mereka Itu adalah Untuk kebaikan Mereka Untuk Kemasrahatan Mereka Semua yang dikodarkan Untuk mereka Itulah yang terbaik Mereka Sangat yakin Itu Walaupun Mereka Sedang tertimpa Sesuatu yang Tidak menyenangkan Tersimpa musibah Tersimpa Kerugian Entah itu Dalam dirinya Hartanya Ataupun Orang-orang Tercintanya Tetap Mereka Yakin Ini adalah Yang terbaik Ini untuk Kebaikan Saya Begitu Sehingga Dalam menghadapi Kodar terutama Kodar-kodar yang Tidak menyenangkan Mereka Tidak pernah Namanya Marah Grutu Apalagi Putus asa itu Tidak ada Yang ada Kalau tidak sabar Ya rito Mereka Berusaha sabar Walaupun Merasa Berat Atau mereka Bisa rito Tidak merasakan Berat sama sekali Dari Atau bahkan Mereka bisa Syukur Malahan Bisa Mencari Sisi-sisi Yang bisa Dianimati Dari Cobaan itu Ini kenapa Petunjuk dari Allah Karena Allah menerangi Jalan Mereka Karena Cahaya yang diberikan Oleh Allah Di jalan mereka Itu sangat Terang Berbeda dengan Kesesatan Kesesatan Dalam Ayat lain Itu disambung Dengan Huruf Fi Wa inna Aw iyakum La ala huddan Aw fi Dolalin Mubin Aku Atau kalian Itu Ada yang dapat Petunjuk Ataupun Dalam kesesatan Yang jelas Maksudnya Kita ini Di antara dua ini Ada yang dapat Petunjuk Ada yang Sesat Yang dapat Petunjuk Itu Bisa jadi Saya Bisa jadi Kalian Yang sesat Itu bisa jadi Saya Bisa jadi Kalian Tinggal lihat Siapa yang Mengikuti Petunjuk dari Allah Berarti itu yang Mendapat Hidayah Yang gak Nabi Petunjuk Itu yang Sesat Disitu Dolalnya Dikasih Huruf apa Fi Artinya apa Di dalam Di dalam Di dalam Kesesatan Di dalam Orang kecemplung Kolam Kedelep Orang kecemplung Laut Kedelep Tenggelam Di laut Nah itu Namanya Di dalam Air Di dalam Laut Ini menunjukkan Kondisi Orang-orang Yang tersesat Entah dalam Kekafiran Entah dalam Komusyrikan Atau dalam Bid'ah Kondisi mereka Seperti apa Mereka itu Betul-betul Tenggelam Dalam Kesesatan itu Bingung Seperti orang Tenggelam Di air Bingung Dia Gak bisa renang Bingung Dapatnya Disaut Sehingga Sangat sulit Mereka Menerima Dalil Walaupun Dalil itu Sudah sangat Jelas Dalil Jelas Certa Welo-welo Itu loh Menerimanya Masih Sulit Kenapa Karena Bingung Dalam Kesesatan Dalil Sudah jelas Itu Bukannya Diterima Enggak Mereka Malah Sibuk Terus Menerus Cari jawaban-jawaban Bantahan-bantahan Untuk melemahkan Atau menolak Dalil itu Kenapa itu Karena Bingung Karena Bingung Sialnya Semakin Mereka Bantah Semakin Banyak Bantahan Mereka Ini Semakin 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 Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Bingung Semakin Menunjukkan Kebingungannya Semakin Menunjukkan Kebodohannya Kenapa Karena Yang jelas Benar Certa Welo-welo Itu Mau Ditolak Makanya Nolaknya Bingung Sendiri Gimana Caranya Wa Ula'i Kah Humul Muflihun Wa Ula'i Kah Dan Mereka Itu Hum Mereka Al Muflihun Orang-orang Yang Beruntung Kalimat Seperti Artinya Begini Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Beruntung Itu Bukan Artinya Adalah Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Itu Jadi Kalau Kita Bicara Siapa Yang Beruntung Yang Beruntung Orang Seperti Itu Berarti Selain Mereka Tidak Ada Yang Beruntung Apa Artinya Orang-orang Beruntung Itu Orang-orang Beruntung Itu Adalah Orang Yang Bisa Selamat Dari Sesuatu Yang Dia Takutkan Dia Khawatirkan Dan Mendapat Apa Yang Dia Cari Dapat Apa Yang Jadi Tujuannya Itu Namanya Beruntung Seperti Orang Dagang Itu Takut Rugi Pengen Dapat Bati Nah Dapat Lebihan Kalau Terhindar Dari Kerugian Kemudian Dapat Lebihan Itu Berarti Untung Itu Namanya Orang Yang Beruntung Nah Sekarang Kita Orang Iman Apa Yang Menjadi Kekhawatiran Terbesar Kita Ngerakah Itu Yang Paling Kita Takutkan Sampai Masuk Ngerakah Yang Menjadi Harapan Paling Besar Kita Apa Bisa Masuk Surga Berarti Jaminan Orang Yang Seperti Itu Adalah Orang Yang Beruntung Orang Yang Beruntung Adalah Orang Yang Seperti Itu Itu Menunjukkan Orang Yang Seperti Itu Adalah Orang Orang Yang Dijamin Masuk Surga Selama Dari Raka Nggak Ada Jaminan Untuk Orang Orang Selain Mereka Itu Nggak Ada Dalam Ayat Ini Hidayah Dan Jaminan Keberuntungan Oleh Allah Hanya Dibatasi Untuk Mereka Yang Memiliki 6 Sifat Itu Ini Menunjukkan Bahwa Satu Satunya Jalan Yang Bener Adalah Jalan Mereka Itu Satu Satunya Jalan Yang Jelas Adalah Jalan Mereka Itu Satu Satunya Jalan Untuk Masuk Surga Selamat Dari Neraka Untuk Menjadi Orang Yang Beruntung Ya Jalan Mereka Itu Jadi Kalau Kita Pengen Akidah Kita Itu Jelas Akidah Kita Itu Bener Ibadah Kita Jelas Bener Lelakon Kita Itu Bener Gimana Caranya Ikuti Mereka Dengan Mengerjakan 6 Sifat Kita Ingin Selamat Dari Neraka Kita Pengen Masuk Surga Caranya Gimana Ya Ikuti Lakon Mereka Kerjakan 6 Sifat Itu Kemudian Jalan Jalan Yang Bertentangan Dengan Jalan Mereka Bisa Dipastikan Itu adalah Jalan Yang Sesat Bisa Dipastikan Itu adalah Jalan Yang Membingungkan Bisa Dipastikan Itu adalah Jalan Menuju Kerugian Jalan Menuju Kesengsaraan Kenapa Jalannya Hidayah Jalannya Keberuntungan Hanyalah Jalan Mereka Hanya Orang-orang Yang Lakonnya Seperti Mereka Sifatnya Seperti Mereka Yang Oleh Allah Dinyatakan Inilah Yang Dapat Hidayah Yang Oleh Allah Dinyatakan Inilah Orang-orang Yang Beruntung Ghad Hhalb H H H H H H H H Terima kasih.